Halo Bang, untuk mengajakkan soal ini, kalian harus membaca teksnya terlebih dahulu. Nah, sekarang ke soalnya. Pernyataan manakah yang paling sesuai dengan isi tabel tersebut? Kita perbesar tabelnya. Nah, kita lihat dari opsi A. Hanya Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan perkembangan positif ekspor non-migas. Kita lihat dari atas. Jawa Barat mengalami penurunan. Riau mengalami penurunan lalu naik kembali. Jawa Timur terus naik. Jakarta terus turun. Sumatera Utara turun lalu naik. Kalimantan Timur naik lalu turun. Banten selalu turun. Jawa Tengah selalu turun. Irian selalu naik. Dan Kalimantan Selatan selalu naik. Jadi, opsi A ini salah ya. Karena selain Jawa Timur, terdapat Provinsi Irian dan Kalimantan Selatan yang terus naik positif. Yang perkembangannya positif. Lalu untuk opsi B, hanya Provinsi Jawa Barat yang menunjukkan persentase ekspor menurun tahun 2005 dan sampai dengan 2007. Lagi-lagi ini salah ya. Karena selain Jawa Barat, tadi seperti yang kita lihat, Jakarta juga mengalami penurunan. Lalu Banten mengalami penurunan. Dan Jawa Tengah mengalami penurunan. Jadi, opsi B ini salah. Opsi C, Provinsi yang paling dominan melakukan kegiatan ekspor adalah Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa. Untuk C ini kurang tepat ya. Karena selain Provinsi di Jawa, terdapat juga Provinsi Riau, lalu Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan tidak terdapat di Pulau Jawa. Jadi, opsi C ini salah. Untuk Provinsi D, Provinsi Riau, Sumut, dan Kaltim mengalami penurunan ekspor tahun 2006 dan kembali bangkit tahun 2007. Sekarang kita lihat. Untuk Provinsi Riau, memang terjadi penurunan lalu naik. Jadi, Provinsi Riau benar. Untuk Provinsi Sumatera Utara, terdapat turun lalu naik. Benar juga. Untuk Kalimantan Timur, terdapat kenaikan lalu turun lagi. Jadi, untuk Kalimantan Timurnya sendiri salah ya. Karena dia tidak mengalami penurunan, tapi naik lalu turun. Jadi, opsi D salah. Lalu, untuk opsi E, kontribusi ekspor non-migas Provinsi Riau melebihi akumulasi Provinsi-Provinsi di Pulau Kalimantan. Di sini, Provinsi yang terdapat di Pulau Kalimantan hanya Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Dan kalau kita tambahkan saja, kita lihat nih. 5,9 ditambah 3,1 jelas-jelas di bawah 13,6. Maka, opsi E lah yang benar. Sekian untuk soal ini. Tetap semangat dan sampai jumpa.